Untuk bergerak cepat kerja nyata menurunkan angka stunting di Provinsi Bali, perlu adanya komitmen lintas sektor berkolaborasi, bekerjasama dalam pencegahan stunting. Hal tersebut perlu dilakukan sejak dini, mulai dari remaja yang belum menikah, hingga yang sudah berkeluarga, ibu hamil, perlu diberikan edukasi penguatan gisi, sehingga bisa melahirkan anak-anak yang tidak stunting, yang berpengaruh pada kualitas SDM ke depannya. Pada kegiatan sonora peduli stunting ini, juga dilakukan sosialisasi stunting dari BKKBN Provinsi Bali bersama UPTD Puskesmas Sukawati I dan UPTD Puskesmas Sukawati II yang bertepat di Aula Kantor Kecamatan Sukawati Gianyar. Selain sosialisasi, juga dibagikan sebanyak 20 paket bingkisan nutrisi tambahan berupa bubur, buah, telur, madu, dan biskuit. Seorang peserta perwakilan orang tua anak stunting, Lusri mengaku pihaknya tidak bisa memberikan kebutuhan gisi semasa kelahiran si anak. Untuk itu, ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan bantuan. Kalau anak saya sih, makanan sama minuman itu masih bagus ya, cuman mungkin pertumbuhannya kurang vitamin, karena saya tidak bisa beliin susu mungkin, kan dianjurkan minum susu juga, karena makannya tidak begitu lahap. Saya berterima kasih banyak, sudah ada acara seperti ini, membantu sekali untuk saya sebagai punya anak stunting. Terima kasih banyak, semoga ke depannya masih bisa berlanjut kembali. Stasiun Manager Radio Sonora Bali Bambang Kalitus di hari ulang tahun Radio Sonora yang ke-51 tahun ini mengajak pihak ketiga, perusahaan swasta, dan yang lainnya berkolaborasi bekerjasama dengan pemerintah dalam mengentaskan angka stunting khususnya di Bali. Kami melakukan CSR berupa Sonora Peduli Stunting. Dilakukan di 12 kota dengan 13 radio sonora menyebar dari Medan sampai dengan Bali. Punya harapan, mudah-mudahan kami juga dari radio sonora bisa, setiap tahun juga bisa melakukan CSR yang sama, dan tentunya kami mengajak kepada masyarakat luar, pihak ketiga, perusahaan, swasta, apapun juga, untuk membantu pemerintah dan juga BKKBN dalam hal ini. Mari kita peduli untuk menuntaskan permasalahan stunting ini, karena kami berkeyakinan bahwa anak-anak ini adalah generasi-generasi muda, sebagai generasi-generasi penerus yang tentunya untuk mencapai Indonesia lebih maju ke depan. Pada target provinsi Bali yang saat ini diharapkan kita turun sampai 6 persen pada 2024. Sekarang kan kita Bali secara nasional kan 8 persen stunting kita. Melalui survei kesehatan yang dilakukan SSGI yang dilakukan pada tahun 2022, kita 8 persen. Kita berharap bahwa 2023 ini bisa turun lagi, bisa menjadi 6 persen atau walaupun turun sedikit, tetapi kita harapkan pemerintah provinsi Bali mengharapkan bahwa bisa tahun 2024 turun menjadi 6 persen. Acara ini dibuka oleh Camat Sukawati, selain itu juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis dari Rumah Sakit Ganesa. Berdasarkan hasil studi kasus GSI Indonesia atau SSGI tahun 2022, Provinsi Bali tercatat dengan prevalensi stunting paling rendah, yakni 8 persen. Dengan demikian, Bali menargetkan pada tahun 2024 prevalensi stunting turun mencapai 6 persen. Komang Suar Bawo, Kompas TV, Ganyar Bali